Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Gonco teknik spesialis service ini adalah politron P8511 ini mati total ini mati total jadi ini harus sudah saya masukkan di power itu dia enggak masuk ya sama sekali enggak ada arusnya Hai Nah jadi kalau seperti ini ini gedalanya itu adalah kabelnya putus bisa saja kabel masuknya itu dijajah sama tikus bisa bisa saja atau setrumnya itu masuk ke PCB buat tapi enggak enggak keluar itu bisa saja nah tapi intinya kalau saya kalau saya service seperti ini langsung saya bongkar bagian atas karena melihat di sekeliling bodi ini di sekeliling bodi ini enggak ada lubangan tikus jadi ini bisa dipastikan kalau PCB buatnya yang rusak kalau yang kabel putus itu biasanya ada lubangan tikus kayak gitu jadi tikus memutuskan kabel lalu arusnya enggak masuk ke PCB buat kita masuk bukar jadi kalau ini ciri-ciri PCB buatnya yang rusak itu dia di power itu sama sekali enggak ada kode enggak ada masuk apa-apa di LCD ini enggak masuk apa-apa enggak masuk kode tapi kalau misalkan PCB buatnya masih bagus itu pasti ada kode disini entah itu F1 atau ED atau error drain bisa saja error door rusak pintunya nah itu bukan PCB buatnya yang rusak tapi kalau PCB buatnya yang rusak itu itu disetat udah enggak mau berarti dia mungkin power supply nya itu yang putus yang rusak jadi kita enggak bongkar bagian belakang enggak bukan bagian bawah kalau misalkan ada kode atau F1 atau apa itu itu bongkar bagian belakang kalau error drain ya kita buka bagian yang dibawah nah bagian drenase itu yang tapi kalau nggak ada kode sama sekali seperti ini ini langsung kita buka bagian botnya saja langsung kita lihat bagian kita lihat bagian botnya Oke sekarang kita lihat ya manderbotnya harusnya kita cabut biar enggak nyetrum kayaknya selamat menikmati nah sekarang langsung terlihat ya ini ternyata benar ya PCB botnya yang rusak ini komponen-komponennya banyak yang terbakar nah seperti ini ini penyebabnya apa ya jadi jika power supplynya yang mati seperti ini ini disebabkan itu kalau setelah nyuci itu ya biasanya ya bukan pasti ya nah biasanya itu setelah nyuci itu stop kontak itu tidak dijabut jadi memang mesin cuci sudah kelihatannya mati tapi ini masih bekerja power supplynya masih bekerja mengantarkan arus dia jadi ya secara otomatis ya gampang putus nah seperti itu jadi kalau mau awet itu setelah nyuci ya jabut atau dikasih saklar di bagian apa ya itu colok A nya itu bagian stop kontaknya itu dikasih saklar jadi tinggal pencet PEP nah gitu aja udah setelah nyuci sudah putus seperti itu ya nah jadi kita sekarang langsung ganti saja ini harganya ya cukup mahal ya bisa dicari-cari sendirilah harganya ini harganya 500 ribuan sekitarnya seperti itu naik turunnya ya segitulah tidak untuk orsinil tapi loh kalau untuk orsinil itu ya lebih mahal itu pastinya ya untuk berapanya ya bergantung wilayah Anda juga kalau Anda itu di kota besar ya mungkin agak murah karena dekat sama yang buat atau gimana ya enggak tahu ya oke ya sekarang kita ganti saja nah ini jadi ya kita ganti nah ini untuk wadahnya ya ini untuk skema unboxingnya nanti saya review kan di di apa itu di video lain nah seperti ini ya kita langsung pasang untuk memasangnya itu kita tinggal samakan saja ini warna soket-soketnya itu kita samakan nah soket-soketnya warna soketnya kita samakan ya ini seri PAW 8511 nanti cari cara mencari serinya saya kasih tahu nanti kalau sekarang tak masang dulu sudah terlihat loh jadi kalau enggak ada kode sama sekali itu ya sudah pasti itu strom berarti enggak masuk atau kalau enggak masuk ya berarti dia stromnya enggak keluar kayak gitu kalau enggak keluar itu ya pasti underdillnya yang bodol ya ini dirapi-rapikan misalnya kalau kabel itu dirapikan benar-benar itu tikus males itu mungkin mau endangak-endangak itu tikusnya males tapi kalau kabelnya cutting serawut ya tikusnya suaneng itu nanti bisa buat apa itu ya bisa buat tulangan ya jadi kita rapikan betul-betul jangan sampai teledot-teledot untuk memasangnya itu panel-panelnya ini apa itu tombol-tombolnya ini mikrosuitnya ini kita paskan jadi bautnya jangan langsung kenceng bautnya itu santai-santai dulu kita paskan dulu tempat-tempatnya baru dibaut nanti kalau langsung dibaut ya malah vorel selamat menikmati oke ya nah ini sekarang kita coba ya nah langsung jeleng kayak gitu kayak satu mobil akhirnya baru itu semua tombol kita coba bagus masuk ya masuk terus masuk 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 kita langsung ke sepin aja udah kita matikan kita nyalakan kita program ke spin nah masuk kita langsung buang air langsung kita apply ya nah dia spinnya bekerja dia bagus dah goyang kan tantanya spinnya udah bekerja tapi ini memang melboknya ya Bursa cara untuk melihat apa itu jenisnya mesin cuci atau tipenya mesin cuci itu kita tidak hanya baca di sini ya kita baca di belakian belakang ini nah disini ada tulisannya nah ini dia buruk tulisannya jelas ya kalau buruk itu HP saya yang jelek nah ini PAW 8511 WM nah ini tipe dari mesin cuci ini sama juga kalau polkas lihat serinya juga disitu Nah kalau anda ingin membeli perangkat dari mesin cuci anda ya harus lihat bagian seri dibelakang itu itu pasti benar semoga ini bisa menjadi apa ya wawasan untuk anda terima kasih salam dari saya kontrol teknik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh